Pemegang saham 3 Pilar Sejahtera Food atau AISA menyetujui rencana perseroan untuk melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Jumlah saham baru yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya 1,56 miliar saham atau setara dengan 32,77% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah aksi korporasi ini dilakukan. Pemegang saham juga menyetujui rencana FKS Food and Ingredients untuk mengambil saham baru yang diterbitkan AISA. FKS Food and Ingredients berkomitmen menyiapkan dana sekitar 329,47 miliar rupiah terkait pembelian saham AISA. Ini kan dari hulu ke hilir jadi diharapkan bisa perusahaannya bisa maju gitu kan. Jadi ya kita sebenarnya thank you, terima kasih sekali dengan pemegang saham yang ekspektasinya juga optimis untuk perusahaan ke depan dengan adanya pihak baru ini. Diharapkan perusahaan bisa bekerja lagi secara optimal karena memang kebutuhan kita kan untuk memperbaiki posisi keuangan seperti yang kita sudah publish di KI. Jadi lebih kurang sih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.